Saraf ini terletak pada setiap sisi wajah dan memungkinkan seseorang dapat merasakan beragam sensasi pada wajah salam sehat selamat datang di dokter feri tv bersama saya dokter feri juliawan hanya di channel ini yang bisa membuat teman-teman menjadi lebih sehat dan lebih cerdas saya akan kembali setelah teman-teman subscribe channel ini terima kasih terima kasih pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau memberikan informasi mengenai suatu kelainan Saraf atau kelainan neurologis teman-teman kelainan ini disebut dengan Trigeminal Neuralgia apa itu Trigeminal Neuralgia? Trigeminal Neuralgia adalah rasa nyerikronis akibat gangguan pada Saraf Trigeminal atau Saraf kelima dari 12 pasang Saraf yang berasal dari otak Saraf ini terletak pada setiap sisi wajah dan memungkinkan seseorang dapat merasakan beragam sensasi pada wajah sebagian besar rasa nyeri pada Trigeminal Neuralgia terjadi pada salah satu sisi wajah terutama wajah bagian bawah rasa nyeri tersebut terasa seperti nyeri menusuk atau tersengat listrik yang berlangsung dari beberapa detik hingga beberapa menit serangan nyeri ini dapat muncul secara teratur selama beberapa hari hingga beberapa bulan dan pada kasus yang parah rasa nyeri dapat muncul ratusan kali dalam satu hari kondisi ini umumnya dialami oleh wanita yang berusia 50 tahun meski Trigeminal Neuralgia sangat menyulitkan dan mengganggu kualitas hidup penderitanya namun kasus ini dapat dikendalikan dengan pemberian obat atau suntikan atau dengan operasi gejala Trigeminal Neuralgia Trigeminal Neuralgia ditandai dengan rasa nyeri umumnya nyeri akan muncul pada pipi rahang gusi gigi atau bibir rasa nyeri ini juga terkadang dapat terasa pada mata dan dahi penderita Trigeminal Neuralgia sering merasa nyeri pada salah satu sisi wajah meski kondisi ini juga dapat muncul pada kedua sisi tapi biasanya sisi wajah kanan atau kiri tapi bisa juga kedua sisi tapi ini jarang terjadi rasa nyeri pada Trigeminal Neuralgia dapat berupa berupa sengatan listrik tegang atau kram teman-teman setelah serangan nyeri hebat meredah penderita dapat merasakan nyeri ringan atau seperti terasa terbakar penderita dapat merasakan sakit pada satu area wajah atau menyebar ke seluruh wajah rasa nyeri dapat terjadi secara spontan atau dipicu gerakan tertentu seperti misalnya pada saat berbicara tersenyum tersenyum mengunyah menggosok gigi mencuci muka lalu sentuhan lembut pada wajah pada saat berdandan atau bercukur udara dingin serta saat berjalan atau saat di dalam kendaraan serangan nyeri ini dapat berlangsung dari beberapa detik hingga beberapa menit dan seiring waktu semakin sering terjadi serta lebih parah teman-teman penderita dapat merasakan serangan trigeminal neuralgia secara teratur dalam beberapa hari minggu atau bulan pendati demikian rasa nyeri dapat menghilang sementara dan tidak kambuh selama beberapa bulan atau tahun jika terjadi trigeminal neuralgia yang parah penderita dapat merasakan serangan nyeri ini ratusan kali dalam satu hari dan tidak berkurang menyebab trigeminal neuralgia trigeminal neuralgia disebabkan oleh terganggu fungsi saraf trigeminal saraf trigeminal yang tertekan pembuluh darah di sekitarnya diduga menjadi penyebab kondisi ini tekanan tersebut menimbulkan gangguan fungsi pada saraf trigeminal trigeminal neuralgia pada beberapa kasus bisa disebabkan oleh kelainan pada otak akibat luka atau cedera efek dari prosedur pembedahan stroke tumor yang menekan saraf trigeminal atau trauma yang dialami oleh wajah trigeminal neuralgia juga dapat terjadi akibat kelainan yang menyebabkan rusaknya selaput pelindung saraf bernama mielin seperti pada penyakit multiple sclerosis atau seiring proses penuaan diagnosis trigeminal neuralgia guna melakukan diagnosis trigeminal neuralgia dokter akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai riwayat penyakit awal munculnya ngeri serta gejala yang dialami oleh pasien selanjutnya dokter melakukan pemeriksaan fisik terutama pemeriksaan kondisi saraf pada wajah pada pemeriksaan tersebut dokter akan mengetahui lokasi tepatnya ngeri atau cabang saraf trigeminal yang terganggu pemeriksaan ini dapat ditunjang dengan tes refleks untuk memastikan ngeri tersebut disebabkan oleh trigeminal neuralgia untuk mengetahui penyebab dari gangguan trigeminal neuralgia tes pencitraan MRI pada kepala baik dengan maupun tanpa penyuntikan jat pewarna khusus atau kontras di dalam pembuluh darah dengan demikian dokter dapat memastikan penyebab kondisi ini pengobatan trigeminal neuralgia setelah pasien didiagnosis menderita trigeminal neuralgia dokter akan menentukan tindakan pengobatan menurut kondisi dan penyebab kondisi pasien tersebut tujuan pengobatan adalah untuk mengendalikan rasa nyeri yang dirasakan oleh penderitanya di sisi lain pasien akan diberi saran untuk sebisa mungkin menghindari pemicu serangan tersebut agar nyeri tidak bertambah penanganan awal trigeminal neuralgia dimulai dengan pemberian obat yang bertujuan mengurangi atau menghalangi sinyal rasa nyeri yang dicirim ke otak beberapa jenis obat tersebut antara lain dapat diberikan antikonvulsan seperti karmamazepin oxcarbazepin lamoktrigin venitoin klonazepan atau gabapentin obat antikonvulsan yang umumnya ditujukan untuk penyakit epilepsi dapat diberikan untuk kasus ini dengan tujuan untuk memperlambat impuls saraf sehingga mengurangi kemampuan saraf mengirimkan rasa nyeri ke otak obat ini perlu dikonsumsi secara teratur dan dapat dihentikan saat rasa nyeri meredah atau mengalami perbaikan teman-teman dosis dapat ditingkatkan atau diganti jika obat tersebut sudah tidak efektif efek samping yang mungkin muncul adalah mual pusing linglung dan kelelahan itu dapat juga diterapi dengan subtikan botox atau botulinum toksir yang diduga dapat mengurangi rasa sakit yang tidak bisa ditangani dengan obat-obatan namun metode ini masih perlu diteliti kembali teman-teman dapat juga diberikan obat antispasmodik yaitu golongan obat yang dapat melemaskan otot dan dapat digunakan bersama karmabazepin teman-teman contoh golongan obat ini adalah baklovet efek samping yang mungkin muncul yaitu mual kelelahan dan linglung teman-teman metode lain untuk pengobatan trigeminal neuralgia adalah dengan operasi prosedur ini dapat dilakukan jika gejala tidak kunjung meredah atau muncul efek samping seterus-menerus dari konsumsi obat terdapat beberapa prosedur operasi yang bisa dilakukan untuk trigeminal neuralgia antara lain dengan dekompresi mikrovaskuler atau mikrovaskuler dekompresi melalui prosedur ini pebuluh darah yang berhubungan dengan saraf trigeminal akan diangkat atau dipindahkan kemudian sebuah bantalan akan ditempatkan diantara pebuluh darah dan saraf pada kasus tertentu dokter dapat memotong pebuluh darah yang menekan saraf trigeminal jika memang diperlukan beberapa resiko dari prosedur ini yaitu pendengaran menurun bisa juga terjadi kelumpuhan baal pada wajah atau stroke bisa juga dengan melakukan bedah radiasi pisau gamma atau gamma knife radiosurgery melalui prosedur ini dokter akan memaparkan radiasi dalam dosis tertentu ke akar saraf trigeminal untuk merusaknya sehingga dapat mengurangi rasa sakit prosedur ini dapat diulang jika rasa nyeri menyerang kembali bisa juga dilakukan dengan prosedur risotomi prosedur ini dilakukan dengan merusak serabut saraf guna menghambat rasa nyeri beberapa tindakan yang bisa dilakukan untuk merusak serabut saraf adalah penyuntikan gliserol steril pada ganglion saraf trigeminal untuk merusak saraf trigeminal atau gliserol injection lalu mengembangkan balon melalui selang katheter di dasar tulang tengkorak atau disebut dengan balon compression dan memasukkan jarum serta mengalirkannya dengan aliran listrik pada dasar tulang tengkorak untuk merusak jaringan serat saraf atau radio frekuensi thermal listening meski dapat mengatasi rasa ngeri ketiga prosedur ini beresiko menyebabkan wajah menjadi mati rasa atau terasa kebas bisa juga terjadi perdarahan dan memar pada wajah lalu gangguan pada mata dan pendengaran pada sisi lokasi tindakan bahkan bisa juga hal itu tidak terjadi komplikasi trigeminal neuralgia penderita trigeminal neuralgia mungkin akan menemui kesulitan dalam menjalani kegiatan secara normal sehingga dapat memicu masalah kejiwaan misalnya depresi jadi komplikasi yang kita takutkan adalah depresi dalam kondisi yang parah penderita dapat sampai berpikir untuk bunuh diri karena memang pasti akan terjadi gangguan aktivitas yang menyebabkan merasa minder akhirnya merasa depresi dan akhirnya muncul pikiran untuk bunuh diri demikian informasi mengenai trigeminal neuralgia saya berharap informasi ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua jika teman-teman menyukai informasi pada saat ini berikan like banyak-banyaknya teman-teman dan untuk teman-teman yang belum subscribe mari lakukan subscribe teman-teman welcome to dr.feri tv hanya karena hanya di channel ini yang bisa membuat teman-teman menjadi lebih sehat dan lebih cerdas teman-teman dan channel ini juga menjadi channel yang interaktif antara saya dengan teman-teman semua teman-teman boleh share masalah pengalaman teman-teman sembuh dari suatu penyakit memberikan informasi tentang suatu penyakit apa saja teman-teman agar channel ini dapat berkembang dan jangan lupa juga teman-teman nyalakan lonceng notifikasinya karena teman-teman akan menjadi selalu yang menjadi yang pertama untuk mendapatkan informasi kesehatan teman-teman setelah nonton jangan di-skip atau di pindah channel teman-teman share video ini sebanyak-banyaknya agar teman-teman kita juga bisa melakukan informasi yang sama teman-teman tetap semangat salam sehat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati